Halo teman-teman selamat datang welcome, terima kasih banyak untuk kamu yang sudah klik lagi video ini, ini general reading dari pembacaan kartu Ya seperti biasa teman-teman ya, saya kali ini reading ditemanin sama Antoni, Antoni sedang sama kita dimana memang Antoni selalu setia menyimak kira-kira readingan ini akan mengarah kemana Ya tema yang kita ambil ini adalah cerita kehidupan, kamu gak perlu repot-repot untuk mencocokkan, temanya adalah yang akan bertemu kamu di akhir tahun Jadi karena ini memang energi banyak orang, bisa cocok bisa tidak, bisa hanya beberapa aja yang cocok, bisa mungkin tidak cocok sama sekali Kalau kamu ingin hanya energi kamu saja yang kebaca sama kartu-kartu saya, silahkan kamu ambil konsultasi atau personal reading ya Tinggal chat saja ke admin, ada katalog disana yang bisa kalian pilih, sesuai dengan budget yang kalian miliki Saya gak tau ya, kalian nonton video ini sambil beraktifitas apa, entah lagi rebahan, entah lagi kerja, sambil makan, tiduran, terkapar tak berdaya, saya gak tau Ada yang lagi bikin bubur, lagi masak, lagi merawat seseorang, saya gak tau Tulis aja di komentar Hari apa, kapan, jam berapa, dan aktivitas apa yang sedang kamu lakukan Tapi jangan lupa teman-teman ya, dukung channel ini agar terus berkembang Agar saya dan tim ini bisa terus melanjutkan channel ini dan memberikan readingan-readingan yang menghibur Oke, kita mulai sekarang Yang akan bertemu kamu di akhir tahun Kira-kira apa atau siapa yang akan bertemu dengan kamu di akhir tahun bisa berlaku kapan saja Oh, sesuatu yang sangat menyenangkan sepertinya Apa yang akan kamu temukan di akhir tahun ini adalah sesuatu yang membuat kamu merasa mendapatkan berkah Sesuatu yang membawa kegembiraan Kamu akan merasa sangat diberkati di akhir tahun ketika kamu bertemu atau menemukan sesuatu ini Oke, itu suasana atau situasi di akhir tahun Kita lihat Yang akan bertemu kamu di akhir tahun Selain suasana yang menyenangkan, membawa berkah Saya lihat di sini juga ada situasi yang berhubungan dengan tujuan Teman-teman beberapa tujuan atau beberapa goalsnya kamu Sepertinya di akhir tahun ini sudah kelihatan hasilnya sudah mendekat Sudah ada di depan mata Kamu tinggal merengkuhnya saja Karena memang tujuan kamu ini adalah tujuan yang mulia Tujuan yang bisa dikatakan suci Tidak merugikan orang lain gitu ya Keinginan terdalam kamu ini memang keinginan yang sangat murni Oke Ya, saya melihat ada harapan Ada intuisi Ada sesuatu yang kamu rasakan di akhir tahun Dimana ini merupakan fase Fase baru yang bisa kamu jalani dalam kehidupan kamu Mungkin ini Apa yang menjadi deadline Atau mungkin apa yang menjadi resolusi kamu di tahun 2024 Atau mungkin tahun lalu gitu ya Ini menjadi nyata gitu loh Kamu mengikuti petunjuknya dari intuisi yang kamu dapatkan Ya, dari intuisi Miss M bisa saja Dan juga dari intuisimu sendiri Situasinya seputar keinginan harapan yang terwujud Goal Sesuatu yang mengembirakan Sesuatu yang membahagiakan Oke Kita lihat Yang akan bertemu kamu di akhir tahun Apakah ini energi seseorang Atau mungkin Sesuatu kondisi tertentu Oke Yang akan bertemu Kamu Di akhir tahun Hmm Six of pentacles Four of swords Ada seseorang yang saya lihat disini teman-teman akan kembali intense mendekat ke kamu Setelah kalian ini punya sebuah hubungan yang berakhir Ya Oke Jadi gini Kalau kamu pernah terkoneksi dengan seseorang Gimana seseorang ini adalah orang yang Sangat dekat dengan kamu ya Sangat dekat dengan kamu Dia selalu share apa yang Ada dalam kehidupannya Demikian juga sebaliknya Kamu disini juga share Apa yang ada dalam kehidupan kamu Keluarga Anak Dan lain sebagainya Itu kamu sampaikan Ini bisa hubungan sahabat Pertemanan Atau percintaan juga bisa Nah yang saya lihat disini Energi di tahun ini Itu Ada proses Menjauh Mungkin ini terkait dengan sedikit konflik Yang akhirnya kalian jadi komunikasinya tidak lancar Atau mungkin komunikasinya benar-benar gak ada sama sekali Karena ada energi di world Ada sesuatu yang selesai Tetapi saya merasakan di akhir tahun Entah kenapa Kamu bertemu dengan dia lagi Bertemu dengan seseorang lagi Tapi orang ini itu beda gitu loh Auranya beda Pembawaannya dia beda Sepertinya Kamu happy banget ketemu dengan dia teman-teman Mungkin Ketika kamu ketemu dengan dia Kenapa energinya dia itu kayak membawa kebahagiaan Dia minta maaf Dia memberikan vibes yang positif Mungkin dia mengakui kesalahannya Karena disini munculnya energi temperance Lalu king of wands ya Dimana disini kamu dengan dia itu saling menerima satu sama lain Ya Saling memberi Saling menerima Dan kamu disini bisa menerima kekurangannya dia Bisa memaafkan dia Bisa ikhlas dengan apa yang dia lakukan Oke Adakah beberapa di antara kamu teman-teman yang Masih single Atau mungkin Kamu sebetulnya Pernah berjodoh dengan seseorang Kemudian kandas di tengah jalan Nah ini saya lihat ada potensi Ada kembali lagi Orang yang meninggalkan kamu Orang yang selama ini kamu harap-harapkan Untuk datang Untuk kembali Ini ada potensi Dia balik Gitu ya Dia kembali dengan versi terbaiknya Bahkan disini ada proses rujuk Kalau misalnya kalian berpisah atau divorce Ada proses menuju ke pernikahan Kalau memang kalian ini Pernah Punya hubungan percintaan Tapi kemudian berakhir Seperti itu Dan ini Yang akan kamu temui Di akhir tahun Saya melihat memang menjadi jawaban Atau pencerahan Atas semua doa-doanya Nah ini dia Masih terkait dengan koneksi masa lalu Sekali lagi ya Hubungan yang selesai Ini bisa terjalin kembali Dengan saling memaafkan Menyelesaikan unfinished business Ini yang akan kamu temui Di akhir tahun Misal Kalau kita tidak bicara soal cinta pun Ini bisa terkait dengan Masalah kemitraan Partnership Persahabatan Tersaudaraan Yang sempat Berkonflik Saling blokir Ini bisa terjalin lagi Dan hubungannya semakin menguat Ada unfinished business Yang akhirnya Terselesaikan disini Menemukan solusi Ya Menemukan solusi Oke Kita lanjutkan Akhir tahun Kamu bakal Dihadapkan Kepada sebuah Situasi Yang memang Struggle Ketika kamu Memaafkan orang Yang sudah melukai kamu Mengecewakan kamu Meninggalkan kamu Itu bukan hanya Urusan dengan kamu sendiri Saja teman-teman Tapi juga dengan Orang-orang di sekitar kamu Entah keluarga kamu Tidak setuju Kalau kamu balik Berteman Balik bersahabat Atau kembali Punya hubungan asmar Atau bahkan Menikah lagi dengan orang ini Gitu loh Tapi disini Kamu seperti Dihadapkan pada Harus kuat berjuang Kamu harus mampu Menghadapi mereka Menghadapi pertentangan Yang ada di depan mata Karena proses Ketidak setujuan Termasuk juga disini Kamu akan Dihadapkan kepada Sebuah situasi Kejujuran Objektifitas Ya Gini Orang yang Kamu temui Di akhir tahun Atau situasi apapun Yang kamu temui Di akhir tahun Ini adalah situasi Yang tidak menyenangkan Dari masa lalu kamu Ya Tetapi disini Kamu itu Udah tulus Udah ikhlas Memaafkan Melepaskan Kamu udah melupakan Kamu udah mau Baik lagi Tapi sepertinya Keputusan kamu ini Nggak akan Diterima oleh Semua pihak Nggak akan diterima oleh Orang lain Gitu loh Karena mereka tahu Bahwa Gimana Sakitnya kamu Pada saat kamu Ditinggalkan Pada saat kamu Berkonflik Pada saat kamu Berpisah Misalnya Jadi mereka Orang-orang Yang peduli Sama kamu Ini yang Nggak 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 Apa ya Nggak terima Kalau kamu Berhubungan Baik lagi Dengan seseorang Dari masa lalu Kamu Oke Mungkin Mereka masih Ngejudge Situasimu Ini adalah Situasi yang Tidak ideal Oke Tapi gimana pun juga Saya merasakan Di akhir tahun Ketika kamu Dihadapkan pada Situasi ini Kamu dituntut Untuk kuat Menghadapi orang-orang Menghadapi Challengenya Tantangannya Gitu loh Karena ini adalah Sebuah hubungan Sebuah Relationship Sebuah Koneksi yang Tidak mendapatkan Persetujuan Dari orang lain Which is Orang lain ini Mungkin adalah Orang-orang yang Sayang sama kamu Juga sebetulnya Orang-orang yang Peduli sama kamu Bisa jadi Keluarga kamu Yang nggak setuju Tapi kamu Disini Dihadapkan pada Situasi yang Membahagiakan Menyenangkan Saya merasakan Di akhir tahun ini Ada strategi Teman-teman Ada strategi Yang mungkin Akan Ya Saya boleh Mengatakan Ada ketidakjujuran Yang mungkin Akan kamu simpan Dari orang-orang Yang tidak setuju Ini ya Jadi kamu Seperti menutupi Sesuatu Merahasiakan Hubungan kamu Dengan seseorang Merahasiakan Pertemuan kamu Dengan dia Ya Mungkin ada Energi-energi Seperti itu Tetapi Kalaupun disini Orang-orang Di sekitar Kamu tahu Kalau kamu Balik lagi Sama dia Saya lihat disini Dia mengingatkan Atau orang-orang itu Mengingatkan kamu Bagaimana Manipulatifnya Orang yang Ketemu sama kamu Ini dulu Padahal disini Energinya Kamu udah Manggin dia Mungkin dia Tampil di hadapan Kamu dengan Versi terbaiknya Energi King of Wands Disini Saya merasakan Dia sudah Menunjukkan Niat baiknya Ya Dia udah Setel Dia udah Semakin Dewasa Nah disini Yang meluluhkan Hati kamu Akhirnya Kamu mau Lagi sama Dia gitu Oke ini Yang akan Bertemu Kamu di akhir Tahun Tapi ini Bisa juga Terkait Dengan Kemitraan Partner Bisnis Gitu ya Kamu Seperti Mengulangi Lagi Partnership Kemitraan Dengan Seseorang Yang pernah Mengecewakan Kamu Atau berkonflik Dengan kamu Dan kamu Tidak Disetujui Sama Orang Lain Yang peduli Sama Oke Kita Lihat Ada Pesan Apa Dari Semesta Terkait Energi Ini Di Akhir Tahun Kamu Akan Bertemu Dengan Sosok Bertemu Dengan Seseorang Pembertemu Dengan Situasian Sudah Kita Jelaskan Ada There's Something Better Selanjutnya Reconsider Dan Communicate Clearly Teman-teman Kalau misalnya Kamu memang Sudah yakin Dengan apa Yang menjadi Keputusan Kamu Misalnya Kamu Akan Balik Dengan Seseorang Disini Yang Pernah Mengecewakan Kamu Yang Pernah Menyakiti Kamu Memang Ada Sesuatu Hubungan Yang Berubah Nah Disitu Tidak Semua Orang Akan Bisa Menerima Dengan Adanya Reconsider Coba Komunikasikan Dan Berikan Bukti Atau Fakta Fakta Terhadap Orang Lain Dengan Mengkomunikasikan Dengan Menjelaskan Karena Disini Munculnya Communicate Clearly Sepertinya Kamu Tidak Dalam Situasi Yang Tepat Kalau Menyembunyikan Atau Justru Backstreet Menyembunyikan Atau Justru Menyimpan Atau Tidak Jujur Pada Mereka Yang Selama Ini Mendukung Kamu Gak Fair Buat Mereka Yang Selama Ini Mendukung Kamu Pada Saat Kamu Ditinggalkan Pada Saat Kamu Sedih Eh Begitu Kamu Dia Kembali Dengan Versi Terbaiknya Kamu Memaafkan Dan Otomatis Itu Adalah Sesuatu Yang Berat Juga Buat Orang-orang Di Sekelilingmu Buat Nerima Ini Gitu Tapi Kalau Memang Kamu Sudah Merasa Yakin Dengan Keputusan Kamu Komunikasikan Lakukan Dengan Clear Berikan Bukti Bahwa Memang Orang Ini Bisa Kembali Masuk Di Kehidupan Kamu Dan Mereka Seperti Itu Oke Karena Kan Setiap Orang Bisa Berubah Teman-teman Ya Everybody Is Changing Itu Energinya Tapi Kan Gak Bisa Hanya Sekedar Omongan Tapi Bisa Sikap Bisa Juga Kebiasaan Atau Fakta-fakta Yang Mendukung Ke Arah Sana Baiklah Saya pikir Cukup Segini Aja Bacaannya Mudah-mudahan Kamu Suka Dengan Tema Ini Yang Akan Kamu Temui Di Akhir Tahun Sesuaikan Sendiri Kondisinya Untuk Energi Zodiac Saya Merasakan Beberapa Di Antara Kamu Disini Terkoneksi Dengan Energi Arias Leo Sagittarius Virgo Scorpio Oke Arias Leo Sagittarius Virgo Scorpio Ada Sebagian Aquarius Dan Juga Ada Energinya Libra Mungkin Sebagian Pisces Tapi Kelihatannya Lemah Kalau Pisces Jangan Lupa Kasih Jumpol Ke Atas Apresiasi Super Thanks Atau Bintang Subscribe Klik Lonceng Notifikasinya Lanjut Kamu Bisa Personal Reading Atau Konsultasi Chat Saja Ke Whatsapp Admin Saya Di Sepanjang Video Ini Nomornya Kita Ketemu Disana Bye